Intro Saya Friso Semulang, peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Kerjasama LAN dan Kemenkumham Dari perbatasan RIPNG POS Lintas Batas Tradisional Wendy Scofro Menyampaikan proyek perubahan saya Memberi dukungan kepada Bapak Friso Semulang Mendukung dan memberi apresiasi kepada Pak Friso Semulang Kami sangat mendukung sekali dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Friso Semulang Sangat mendukung sekali proyek perubahan dan tim 2 dari Bapak Friso Semulang Saya ingin menyampaikan hubungan kepada saudara Friso Semulang Kami sangat mendukung proyek perubahan PKN 2 Bapak Friso Semulang Dalam rangka proyek perubahan PKN 2 Dengan judul Strategi Optimalisasi Pelayanan Keimigrasian Lintas Batas Pada POS Lintas Batas Tradisional Di Provinsi Papua Dalam rangka penegara ini Kami berharap ini dapat meningkatkan jumlah kejumlah Perbatasan antara RI dan PNG Dalam Basic Agreement terdapat 18 POS Lintas Batas Tradisional Dimana imigrasi hadir sebagai penjaga pintu gerbang negara yang berbibawa Capaian tahapan rencana strategis dimulai Berkomunikasi dengan mentor Berbentuk tim efektif Berkomunikasi dengan coach Berkoordinasi dengan stakeholder Melaksanakan internalisasi kepada jajaran kemigrasian Melakukan pelatihan kepada petugas-petugas perbatasan Fungsi imigrasi adalah bagian dari urusan pemerintah negara Dalam memberikan pelayanan kemigrasian Penegakan hukum Kemanan negara Dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat Tugas dan fungsi kemigrasian Sejalan dengan kebijakan pengelolaan pembangunan kawasan di perbatasan Sebagai pelaksanaan dari program nawacita Presiden Jokowi Pada poin ketiga Membangun Indonesia dari pinggiran Dengan memperkuat daerah-daerah dan desa Dalam kerangka negara kesatuan Sepanjang perbatasan RIPNG Hadir 18 pos lintas batas tradisional Yang belum tersentuh border control management Sebagai bagian dari sistem informasi manajemen kemigrasian Atau SIMKIM Sebagai organisasi yang adaptif Dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi Akibat tantangan dan hambatan Maka memunculkan gagasan dan inovasi Oleh karena itu Maka dibangunlah sistem aplikasi Sapa Puah Agar masyarakat mendapatkan Pelayanan pemeriksaan kemigrasian yang optimal Dan dalam rangka penegakan hukum Demikian proyek perubahan saing Terima kasih kepada Coach Bapak Dr. Suseno Sukoyono Mentor Bapak Dr. Murchito Sasto Kepala BPSDM Kemen Kumpang Bapak Dr. Asep Kurnia Team efektif Stakeholder Dan rekan-rekan Kelas 2 Kuduse PKN 2 Yang telah membantu Sehingga implementasi proper ini Dapat terlaksana dengan baik Semoga proper ini dapat bermanfaat Bagi organisasi Dan memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal Bagi masyarakat berbatasan Salam Pembaruan Terima kasih